Intro Jalum, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perlindungan firman Tuhan berdasarkan urutan pembagian dari Gemah yang diterbitkan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan ala Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan biarlah pembacaan firman Tuhan dan perlindungan firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami serahkan waktu pembacaan dan perlindungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perikop hari ini adalah dari satu Raja-Raja lima dan tim penyusun Gemah memberikan tema untuk perikop hari ini digerakan oleh janji Allah. Namun saat ini saya hanya akan membacakan bagian ini hanya dari ayat 1 dan 7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan alahnya. Oleh karena itu musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan alahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan alahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtahmu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud adalah pahlawan besar yang selalu sukses menaklukkan musuh-musuh bangsa Israel. Akan tetapi ia tidak menganggap semua negara tetangga itu sebagai musuh. Buktinya adalah dia berteman baik dengan Raja Hiram. Persahabatan ini tetap terus terjalin sampai Raja Salomo menjabat sebagai raja. Ayat 1 dan 2 teks kita mencatat tentang hubungan baik antara Raja Hiram dengan Raja Salomo ini. Persahabatan itulah yang membuat Raja Salomo berani untuk meminta kepada Raja Hiram untuk dia membantu menyediakan bahan-bahan bangunan guna membangun baik Allah. Salomo melandasi pembangunan baik Allah ini dengan mengingat janji Allah kepada Raja Daud. Bunyi janji itu sebagai berikut, Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Timah Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 3 sampai 6 merupakan catatan tentang bagaimana Salomo menyadari bahwa Allah sudah dan sedang menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar janjinya bisa terpenuhi. Seperti misalnya memberikan kemenangan kepada Raja Daud dalam setiap peperangan, serta mengaruniakan keamanan pada zaman Raja Salomo. Ungkapan tidak ada lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa menunjuk kepada kondisi damai pada zaman Raja Salomo. Raja Salomo memandang kondisi ini sebagai sebuah lampu hijau bahwa Allah akan mengenapi janjinya. Janji Allah telah menggerakkan hati Raja Salomo. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah kita belajar tentang kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ingatlah bahwa baik Allah bisa berdiri kokoh bukan karena bangunan itu terbuat dari balok-balok kayu yang kuat dan fondasinya yang berupa batu-batu besar. Tetapi karena pembangunannya ini didasarkan kepada janji Allah. Lalu pembelajaran yang kedua adalah tentang kuasa Allah yang bisa memakai cara apapun untuk bisa mengenapi janjinya itu. Dalam firman Tuhan ini dicatat tentang persiapan maupun pembangunan baik Allah yang melibatkan orang-orang non-Yahudi. Fakta ini mau menunjukkan bahwa Allah adalah Raja atas semua bangsa dan semua bangsa seharusnya melayani dia. Saat ini bagi setiap kita orang percaya Tuhan juga memberikan banyak janji. Salah satunya adalah Allah berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebuah janji bahwa Allah akan menyertai kita untuk kita bisa menjadi pembawa kabar keselamatan bagi seluruh bangsa. Jika kita melihat sejarah jelas sekali bahwa Allah terus menyertai perjalanan gereja untuk bisa menjadi agen pembawa kabar keselamatan bagi seluruh bangsa. Allah memakai banyak cara untuk bisa menunjukkan kuasanya untuk menyertai para pemerintah Injil. Dan saat ini Bapak Ibu suruh sekalian bagi kita yang berada dalam situasi pandemi maukah kita bergerak dan bukan malah berdiam diri. Bergerak untuk terus menjadi pemerintah kabar keselamatan dan bukan berhenti merenungi ketakutan serta kesejaan kita. Kita semua memiliki janji yang sama dengan para martir dan para pemerintah Injil di masa lalu. Saat ini saya mengajak kita untuk berfokus pada apa dan bagaimana saya harus menjadi salah satu agen pemberita kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Injil. Jangan menjadi stagnan karena situasi namun mari kita bergerak memberitakan Injil sambil memegang janji Allah bahwa Allah akan menyertai kita sampai akhir jaman. Amin. Mari kita turunkan kepala kita berdoa untuk kita bisa sama-sama merenungkan kembali akan firman Tuhan ini. Tuhan ala Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia kami bersyukur kalau melalui perendungan firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan kembali akan kasih setia Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang terus memeliharakan janji setia Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kami orang percaya. Biarlah janji Tuhan ini boleh terus membuat kami teguh, kukuh untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengerjakan tugas akan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kami sekali lagi mau menyerahkan untuk hidup kami, Tuhan pakai hidup kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!